Nanti kita akan samakan dengan mereka pengalaman-pengalaman kita yang biasanya dirayu-rayu Nanti kita akan samakan dengan mereka pengalaman-pengalaman kita yang biasanya dirayu-rayu Nanti kita akan samakan dengan mereka pengalaman kita yang biasanya dirayu-rayu Nanti kita akan samakan dengan mereka pengalaman kita yang biasanya dirayu-rayu-rayu Nanti kita akan samakan dengan mereka pengalaman kita yang biasanya dirayu-rayu-rayu Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dengan penurasa tanggung jawab Setelah kamu ada semua Sebenarnya saya melakukan semua Yang ini Saya ingin menaik Bersediakan saudara-saudara Saya amin semua Yang tidak berlaku Menurut agama Pak Selanjutnya Saya perlu mengingatkan Bahwa sesuai Akan saudara ucapkan ini Menanggung Penjawab alat bangsa jendela Bagi Indonesia Bagi yang berada Akan masjid Ikuti kata-kata saya Demi Tuhan Saya berjanji Untuk semuanya Ikuti kata-kata saya Bahwa saya Akan memenuhi tugas Dan kewajiban Sepatai angkota Paling yang Pilih yang disamakan Dengan sila baik-baiknya Sesuai dengan Aturan perundang-undangan Dengan berperolongan Pada sila Dan ulang-ulang Masyarakat Secara efektif Indonesia Tahun 1945 Bahwa saya Dalam menjalankan Tugas dari BWN Akan bekerjaan yang Sungguh-sungguh Jujur dan Jerman Demi suksesnya Pilihan Gubernur Dan wakil gubernur Dan wakil gubernur Bupati dari wakil-wakil Bupati Amun 2020 Amun 2020 Tegaknya Demokasi Dan keadilan Serta Utamakan Kepentingan Negara Sampai Kepentingan Indonesia Alhamdulillah Tadi pada Pengarahan pertama Setelah menyampaikan Bahwa Itu adalah Merupakan Pelajaran Pembangunan Indonesia Bagi PPK Sekarang Untuk dalam Melakukan Tugas Dan Tenggara mereka Dan sebab itu Kami nanti Hari ini Akan dilanjutkan Dengan Bimbingan Bimbingan teknis Nah pada Sempatannya ini Nanti akan kami Tekankan lagi Bahwa Bapak yang Mungkin Integritas Harus Menjaga Dan kami Akan Masuk Ke rana-rana Teknik-teknik Orang merayu Dan nanti Kita akan Samakan Dengan mereka Pengalaman-pengalaman Kita yang Biasanya Dirayu-rayu Nah ini Jangan mudah percaya Nanti Saya terdapatkan Bahwa kita Jangan mudah percaya Kita harus punya Kelirian yang kuat Nanti Pada Bintang nanti Kita akan Masuk ke rana-rana Yang di Ini lagi Bahwa teknik-teknik Kita selagi Kepunggara itu Untuk digoyang Nah nanti Kan kita sampaikan Semoga ke depan Seperti yang Terjadi di Bukalo itu Tidak akan Jjadi lagi Dan juga Strategi Mengatasi Seperti yang BSU Di skala Karena Tidak Sampaiannya Informasi secara Baik ke daerah itu Karena tidak ada Signal handphone Dan nanti Kita akan Melakukan Berbagai strategi Nah dengan Sistem Informasi berantai Nanti bisa kita Bikwat Misalnya dari Puguk Ke desa apa Informasinya Nanti nyambung lagi Ke desa apa Seperti itu Dan bukti Sampainya informasi Nanti kita akan Mintakan Bukti sampah Informasi Pada Informasi dari Penyelenggara Dari masing-masing Desa Dan Jatah ke desa Dari masing-masing Dari masing-masing Dari masing-masing Terima kasih.